Intro Terowulan luasnya tak sampai 40 km persegi Namun ada sekitar 70 ribu jiwa yang menggantungkan hidup di sini Masih banyak juga rumah sederhana di Terowulan yang terbuat dari tanah liat atau batu bata Yang telah tersusun sejak zaman Majapahit Sayangnya 75% susunan tanah di sini telah rusak oleh aktivitas pembuatan batu bata Batu pencarian lain bagi warga Terowulan selain membuat patung mereka juga membuat batu bata Ini salah satu proses awalnya harus menggali tanah dulu Meskipun tahu pekerjaannya tidak disukai sebagian pihak Namun tak ada cara lain baginya untuk mendapatkan sesuap nasi Bekas mangkok? Iya Zaman dulu Zaman dulu ini? Ternyata di tanah-tanah di sini begitu kaya Karena pasti menemukan beberapa peninggalan Ini salah satunya peninggalan Majapahit ya Pak? Iya Wah ada bekas mangkok ini Berat Kalau ini berat Ini apa nih Pak? Ini bekas candi Bekas candi Peninggalan yang menunggu Lihat mau nyari tanah untuk bikin batu bata Malah ketemu hata karun tuh Ini ada kerami bekas peninggalan Cina Ada juga ini Aduh berat yang ini Ini bekas candi katanya Candi-candi kecil gitu ya Oh ini masih bagus ada ukiran-ukirannya Tidak hanya satu lokasi tempat Samira menggali tanah Untuk membuat bata Beralih ke tempat lain Lain juga temuan yang ia dapatkan Ini masih banyak batu bata gini? Iya Ini memang dulunya apa nih Pak? Dulu ada sini Dulu itu masih Ini juga bekas zaman Majapahit juga ini? Bekas zaman Majapahit Ternyata kontetan disini masih Kalau digali semakin ke bawah itu Iya Masih persis peninggalan Majapahit yang dulu Jadi itu masih banyak batu bata seperti ini Iya Terus kelihatan juga banyak serpihan-serpihan Tapi mungkin bisa jadi disini juga dulunya ada Beberapa barang-barang berharga yang juga tersimpan Iya Karena Dahulunya di kawasan ini adalah Kawasan elitnya Kawasan elitnya pada masa Majapahit dulu Jadi sering sekali Bapak-bapak itu menemukan barang-barang berharga Jadi harta karun Terus kalau yang ditemuin itu biasanya dijual apa disimpan Pak? Dijual Dijual? Iya Udah dapet banyak dong? Ya jual ratus, ya seratus, ya seratus lima puluh Lah kok dijual murah Pak? Ya Rp.I.000 Dijualnya ke siapa? Ke Aca yang Turis? Enggak Orang luar negeri apa orang Orang sini orang Indonesia? Dijual murah? Rp.150 Rp.200 Sebenarnya kalau dijual harganya berapa tahun enggak? Ya Kalau dijual ke Surabaya ya Rp.200 Beda sedikit ya Tapi bisa jadi tuh padahal harganya bisa tinggi loh Karena keramik keramik ditemukan itu keramik keramik cantik Tapi dijual dengan harga murah oleh warga disini Sayang Pak Di usianya yang ke-65 tahun Samiran masih kuat Polak-balik mengambil tanah untuk bisa mencetak seribu bata perharinya 7.000 bata yang telah dibuatnya selama seminggu harus dikeringkan setelah dicetak Selanjutnya, batu bata baru bisa dibakar Namun Samiran harus menunggu hingga terkumpul 60.000 batu bata untuk proses pembakaran bisa dimulai Jika tidak, ia akan rugi Karena proses pembakaran yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit Untuk pembakaran, awalnya batu bata harus disusun meninggi dan rapi dengan jarak yang sama Sepanyak satu truk sandal dan sepatu bekas yang menjadi bahan pembakarannya Harus dibeli dengan harga 400.000 rupiah Dan juga satu truk jerami seharga 2 juta rupiah Belum lagi, proses pembakaran harus memakan waktu 7 hingga 8 hari Dan harus terus dijaga kondisi apinya hingga batam merah merata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!